selamat menikmati seperti inilah jadi keluhannya adalah bagian dinginnya bagian dingin ini tidak dingin ya airnya tidak dingin kalau yang panas normal oke kita langsung cek jangan lupa persiapkan alat-alat obeng kita buka dulu bagian belakangnya oke teman beginilah penampakan dispenser panas dingin ini penampakan di dalamnya untuk bagian pendinginnya di ini ya ini pemanasnya kalau pemanasnya dia langsung tidak pakai ini langsung dari tegangan listrik 220 volt ada ada pembatas otomatis panasnya oke karena ini tidak dingin kita akan mengecek dulu mungkin kita akan bersihkan dulu ini agak berdebu bersihkan langkah pertama kita akan mengecek bagian pendinginnya bagian pendinginnya berarti jalan ya untuk kipas pendinginnya jalan kipas kipas nyala tapi airnya tidak dingin berarti kita akan membuka ini melepaskan lalu mengecek tujuan dari kipas ini adalah dalam membuang panas dari peltir oke kita akan buka seperti ini ada pengancingnya disitu oke kita akan cek dulu diangkat satu set ya dengan bagian utasnya ini bagian aluminium pendinginnya ya yang bertugas berfungsi untuk membuang panas penampakannya seperti ini berdebu banyak debu kalau anu dicuci saja bautnya jatuh simpan sini bautnya jadi ini penampakan mesinnya ya nah seperti inilah sedikit berdebu kita mau posisikan ya supaya terlihat jelas ya seperti ini ini peltirnya ya teman-teman ini bagian apa pendinginnya ini nah disini kita akan mengecek tegangan disini apakah ada tegangan atau tidak tapi sebelumnya mungkin kita bersihkan dulu oke teman-teman jadi kita akan melakukan pengukuran apakah ada tegangan menuju peltir ini ini kipas kalau untuk kipas hidup ya oke hidup kipasnya kita gunakan batas ukur jadi kemungkinan 12 volt ya di 20 volt boleh ini kita akan melakukan pengukuran ada ya tegangan 12 volt untuk menuju peltir dan kita akan coba pegang peltirnya kalau dia panas berarti dia bekerja sama sekali tidak panas ini peltirnya sama sekali tidak panas jadi dia kalau peltirnya bekerja sisi bagian luar ini akan panas sisi bagian dalam dingin jadi panasnya ini nanti dibuang oleh kipas untuk menjaga kondisi peltirnya tetap stabil jadi kita simpulkan karena tegangannya ada berarti kita simpulkan peltirnya yang rusak dan ini harus kita ganti oke oke teman ini peltir yang rusak sudah kita ganti tadi tidak sempat di video proses pemasangannya tapi mudah saja teman-teman jadi disini ada kabel merah dan hitam tinggal potong saja sambung kemudian untuk mengetahui sisi panas dan sisi dinginnya dicoba saja barangkali 2-3 detik dicok dihidupkan kemudian dirabah jadi salah satu sisinya ada yang panas dan ada yang dingin sisi yang dingin nempelnya ke sana ke bagian tabung tabung pendingin jadi sisi yang dingin di sebelah dalam sisi yang panas di headsinknya di headsink ini pendingin ada aluminium ini oke kita akan mengetesnya hidup ya teman-teman melihat lampunya di depan ada lampu lednya hidup atau jadi hidup ya teman-teman disini kipasnya jalan dan ada hawa panas yang dia hisap keluar ini terasa ya teman-teman disini ini bagusnya kalau ada di apa di laser suhu jadi kelihatan suhunya bahwa memang suhunya panas di bagian ini oh bisa juga kita pegangin headsink jadi terasa panas ya cuma saya tidak bisa menunjukkan bahwa panas di headsinknya jadi sisi yang dinempel di headsink itu sisi yang panas jadi cara kerja peltir itu ketika dia masuk tegangan disini merah dan hitam sisi sebelah salah satu sisinya panas dan sisi yang lainnya dingin itu cara kerjanya teman-teman oke ini suhu udara panas yang dia sedot dari headsink dia sudah buang berarti otomatis sisi sebelah dinginnya sudah mendinginkan tabung disini oke teman-teman sekian dulu kalau proses pemasangan bautnya saya rasa tidak perlu lagi di ini di di videokan jadi tinggal kita bersihkan sedikit ini banyak kotoran-kotoran ini dibersihkan ini masih nempel-nempel kotoran tinggal pasang ini tadi ini tadi posisinya penyangga penyanggan jadi begitu saja teman-teman video kali ini sampai ketemu lagi di video yang lain ini